Intro Di bursa transfer musim panas mendatang, Inter Milan dikabarkan tengah mengincar talenta lokal Liga Italia untuk memperkuat sekuatnya. Nama Gio Lio Maggiore, dari Spezia isunya sudah masuk dalam daftar belanja mereka. Maggiore memang bukan nama besar mengingat ia hanya membela klub sekelas Spezia. Namun dalam dua musim terakhir di Liga Italia, ia tampil menawan. Sang gelandang sentral adalah salah satu kunci bisa bertahannya Il Aquelotti usai promosi di musim 2020-2021 lalu. Musim lalu, Maggiore tampil di 33 Giornata Liga Italia dengan sumbangan 3 gol plus 1 asis. Sementara di musim ini, 16 laga sudah dilakoninya dengan torehan 2 asis. Bukti pentingnya sosok Maggiore untuk Spezia juga bisa dilihat dari diembankannya jabatan kapten padanya. Kendati usianya baru, 23 tahun, namun ia sudah berada di klub sejak masa akademi dan dianggap mengenal baik klub tur mereka. Klaim dari La Gazeta dello Sport menyebut Inter bisa mendapatkan servis sang sentro kampis tak hanya dengan 8 juta euro atau sejumlah 129 miliar rupiah saja. Tidak terlalu mahal, terutama jika El Nera Zuri berencana menjadikan Maggiore sebagai pelapis. Pada musim 2021-2022, lini tengah Inter lebih banyak didominasi oleh Hakan Kalhanoglu, Nicolo Barella, dan Marcelo Brozovic. Musim depan bisa-bisa Matias Fessino, Arturo Vidal, dan Stefano, Sensi meminta untuk dilepas demi mendapat menit bermain. Mendapatkan Maggiore juga akan memanjakan barisan gelandang yang ada di Giuseppe Meazza. Selain Sensi yang kerap terkendala cedera, Fessino dan Fidal sudah memasuki usia kepala tiga. Kendati demikian, Inter tidak sendirian dalam pemburuan tanda tangan Maggiore. HSR Roma juga kabarnya punya niatan yang sama bahkan siap bergerak lebih cepat pada bursa transfer musim dingin. Direktur olahraga Iggyalo Rossi, Thiago Pinto yang merekomendasikan Maggiore sendiri ke manajer Jose Mourinho. Mantan penggawa tim nasional Italia di berbagai kelompok umur tersebut, dianggap pantas untuk bersaing dengan Brian, Cristante, dan Jordan Faretto di posisi sentral. Aeser Roma yang butuh kestabilan di paru kedua Liga Italia, berharap suntikan tenaga baru membuat kans mereka bersaing di papan atas semakin terbuka. Jika tidak, Maggiore bisa saja kehilangan pekerjaannya. Jika tidak,. Jika tidak, Maggiore bisa saja di papan atas semakin terbuka tersebut,